Dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai Presiden. Mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto ungkit soal peran partainya dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga Hartarto menyebut bahwa saat ini Partai Golkar bisa menjadi kekuatan demokrasi Indonesia. Meskipun saat ini Partai Golkar sudah berusia 60 tahun, kata Erlangga, partai itu bisa menguasai mayoritas kursi legislatif di berbagai pemerintahan di Indonesia. Misal saja kata Erlangga Hartarto dalam pemilu 2024, Golkar sudah bersama-sama menaikkan pencapaian dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintah dari Sabang sampai Marauke. Erlangga kemudian mengungkit kemenangan Pilpres 2024, di mana saat Pilpres lalu, Golkar berhasil memberikan kontribusi besar kemenangan besar terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, di mana Prabowo dan Gibran akhirnya akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Diketahui Erlangga Hartarto mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus. Erlangga Hartarto mundur di tengah isu musyawarah nasional luar biasa Tomunaslup Partai Golkar yang semakin menguat. Dalam video yang dimuatnya, Erlangga Hartarto mengaku mundur dari Partai Golkar demi menjaga keutuhan partai tersebut. Pengunduran diri ini sudah diajukan Erlangga Hartarto sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!